Elok rasa takut pada waktu malam. Habis saja menonton cerita atau drama seram, pasti ketakutan mula menguasai diri. Paling dirisaukan adalah diri sendiri sememangnya penakut dan tidak dapat tidur malam apabila ketakutan. Perasaan takut itu biasanya hadir dari hati atau minda yang selalu fikirkan bayangan, kelibat yang menakutkan dan menganggap ia sebagai suatu reality. Di hakikatnya, semua itu sekadar permainan imaginasi minda yang dicetuskan kamu, percaya atau tidak. Rasa takut itu sebenarnya dikawal minda kamu sepenuhnya. Fikiran yang negatif dan berunsur fantasi banyak menyumbang kepada perasaan takut itu muncul secara tiba-tiba. Lebih-lebih lagi apabila kamu baru saja habis menonton cerita seram. Ketakutan itu boleh diubah jika kamu berfikiran rasional dan tidak memandang serius sesuatu perkara. Waktu kamu pula boleh terganggu dan lebih buruk lagi apabila kamu sudah bekerja karena ia boleh merosakkan prestasi dan reputasi di tempat kerja. Ikuti langkah di bawah ini untuk atasi rasa takut. Satu, kenal pasti puncak. Padangkala bunyi bising kerap kedengaran di dapur dan mana-mana sudut rumah. Namun, jika ia berdekatan dengan kamu, Seeloknya beranikan diri untuk pergi dan lihat apapun cabunyi itu berlaku. Hakikatnya bunyi pada waktu malam itu biasanya disebabkan binatang perosak seperti tikus ataupun hanya bunyi pintu yang ditolak angin. Ubah persepsi kamu terhadap sesuatu dan langkah ini menjadikan kamu lebih selesai tolak. Dua, buang rasa takut. Apabila habis saja menonton film seram, pasti kelibat menakutkan akan muncul bermain di pikiran kamu seterusnya membuatkan kamu lebih takut untuk tidur. Perkara itu adalah normal dan kamu patut buang ia jauh-jauh. Apa yang perlu dilakukan ialah berpikir mengenai perkara lain ketika dibilik tidur. Kamu boleh mengenang kenangan manis ataupun memikirkan masa depan bagi menghilangkan rasa takut. Tiga, bawa bersama jika kamu ada binatang peliharaan di rumah. Apa kata bawa si kesayangan ke dalam bilik untuk menemani kamu sepanjang malam? Binatang peliharaan seperti kucing mahupun hamster pasti dapat mengalih perhatian kamu dari memikirkan rasa takut. Seeloknya, jika kamu hendak tidur, belai haiwan kesayangan sambil menutup mata kerana ia boleh menenangkan kamu. Empat, dengar muzik. Paling mudah dan berkesan menghilangkan rasa takut ialah dengan mendengar lagu kegemaran sama ada di telepon pintar ataupun radio. Muzik biasanya memberikan impak pada emosi kamu sama ada positif atau negatif. Perlu diingatkan untuk mengelakkan dari mendengar muzik yang sayuh dan perlahan kerana ia boleh membuatkan kamu rasa sedih dan mengingatkan kamu kembali kepada perasaan takut. Lima, pindah kedudukan. Jika kamu kerap rasa takut disebabkan kedudukan katil yang berhadapan tingkap. Apakah tak ubah posisi katil kamu pada kedudukan yang jauh dari tingkap? Percaya atau tidak? Kebanyakan remaja mula rasa takut akibat memikirkan sesuatu akan muncul di tingkap atau pintu pada waktu malam. Enam, ajak teman. Anda kata kamu tinggal di hotel atau menyewa rumah. Ajak teman kamu tidur bersama untuk semalaman. Jika mereka tiada hal lain, ajak mereka membual sehingga kamu rasa mengantuk. Jika ia tidak berkesan, lakukan sesuatu yang boleh membuatkan kamu mengantuk seperti mendengar muzik ataupun membaca buku. Tujuh, lakukan senaman. Rasa takut itu berpuncah dari diri kamu yang selalu berpikiran negatif dan dipengaruhi kepenatan. Lakukan beberapa senaman yang dapat menyihatkan badan pada waktu malam. Lakukan regangan ataupun yoga untuk menenangkan fikiran kamu supaya boleh fokus pada realiti dan ketepikan rasa takut yang bersifat sementara. Lapan, matikan segala alat elektronik. Alat komunikasi seperti televisi dalam bilik juga menjadi puncah kamu rasa takut. Kadangkala kamu membiarkan ia terpasang dan lupa menutupnya. Apabila terjaga dari tidur pada larut malam akibat bunyi bising televisi, kamu mula rasa takut dan tidak boleh tidur kembali. Oleh itu, biasakan diri untuk matikan suih semua alat elektronik sebelum tidur.